Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Nah, kali ini kita akan belajar Enem. Kalau kalian pengen tahu detailnya tentang Enem, kalian sebenarnya bisa baca dokumentasinya. Tapi di sini saya bikin video untuk praktis saja Enem kegunaannya, sederhananya, yang saya terjemahin pakai bahasa sendiri, biar lebih gampang dimengerti sama kalian juga. Jadi, di sini saya bikin contoh, di sini kalau kalian punya project, terus di dalamnya ada status, mungkin kalian punya si project ini punya status, mungkin sampai 100 ya. Nah, terus perhatikan contoh di sini, mungkin di nomor 44, saya ada status dalam proses. Nah, terus selanjutnya di line 99, nomor 99, saya juga ada data dalam proses. Nah, kalian lihat di sini, pasti kelihatan, di sini ada, saya bikin sengaja typo, saya run. Nah, ini kegunaannya, nanti kita jelasin apa gunanya Enem untuk ini. Jadi, kalau kalian bikin kayak gini, terus statusnya di backend kalian kayak gini, kadang status 44 ini kan sebenarnya typo. Nah, kita nggak bisa nge-handle nih. Bisa aja sih kalian mendefinisikan satu persatu cons dalam proses, terus di dalamnya gini, dalam proses. Kalian define satu-satu, per statusnya kalian replace dengan cons seperti ini. Ini bisa juga, tapi kalau kalian punya 100 status kan ribet bikin cons satu persatu. Nah, disitulah kegunaan Enem yang bisa kita manfaatkan di Dart ini. Ini mempermudah kita untuk mengerjakan sesuatu atau kita punya, biasanya kan punya status untuk submit, mungkin kita punya status dalam proses, terus sedang diproses, atau belum mulai, atau sudah selesai. Nah, disini kita akan belajar tiga aja, berarti cons belum dimulai. Jadi, ini nanti kita convert ke Enem, belum dimulai. Satu lagi, selesai. Sini, cons, selesai, dan selesai, selesai, selesai aja gini. Nah, ini nanti kita contohin untuk convert ke si Enemnya. Tapi, overall nanti kita pakai si cons ini, maksudnya ini representasi aja ya. Jadi, real world-nya, nanti kita nggak mungkin mendefinisikan si cons ini satu-satu ya. Mungkin aja sih, maksudnya kalau kalian mau malesnya, berarti kalian harus pakai Enem. Nah, disinilah kegunaan Enem yang sesungguhnya, jadi bisa dimanfaatin di Dart ini. Kita tinggal di fan aja. Jadi, istilahnya untuk menghindari typo, terus untuk mengurangi penulisan berulang di proyek kita. Nah, disini saya bikin Enem. Terus, saya namain status. Dan statusnya sama seperti yang kita lihat disini. Belum mulai dalam proses. Dan selesai. Nah, Enem itu sesederhana ini. Dan kalian pasti pernah melihat, kalau sering proyekan flutter gitu, pasti melihat cara pakenya gimana. Ya, tinggal ini aja. Kalian copy statusnya. Status. Mana yang mau kalian pakai. Disini pasti ada suggestion-nya. Kalau kalian pakai text editor juga pasti ada suggestion-nya. Disini saya pakai suggestion yang dalam proses. Nah, ini sebenarnya kalau kalian run, ini nggak akan benar si return-nya. Jadi, saya run disini. Dan ya, kalian bakalan melihat kayak gini. Nah, kalau pengen melihat nilainya di dalam sini gimana? Tinggal pakai name. Name. Nah, kalian bakal melihat di dalam proses. Dan sebenarnya pun kalau kalian di UI, UI istilahnya di tampilan depannya, kalian kan nggak mungkin nampilin kayak gini tanpa spasi. Nah, harusnya yang bener ini nulisnya kayak gini. Nah, gimana caranya? Tinggal kalian convert. String status value. Saya bikin kayak gini. Terus pakai switch case. Switch value. Disini saya defend value. Terus di dalamnya case status. Mungkin satu persatu saya defend disini. Tapi saya defend ini aja ya. Biar nggak terlalu panjang videonya. Kalau statusnya dalam proses return, maka saya akan mereturn nilainya dalam proses seperti ini. And default-nya. Saya kasih default sebagai return. And. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk ditutup. Ini harusnya titik koma juga ya. Titik koma. Kita lihat ya. Udah nggak ada error. Cara pakenya gimana? Nah, tinggal yang ini 99 saya ganti dengan yang ini. Tapi kita wrap dengan si status value. Nah, status value kayak gini. Coba kita run. Harusnya nanti keluar nilainya yaitu dalam proses ini. Dan ya pakai spasi, bukan kayak yang sini. Jadi kita run. Dalam proses dan ini sebenarnya start. Oh, sorry. Case-nya value status. Saya lihat contekan dulu. Ya, disini belum mulai return. Oke. Harusnya ini bener. Tapi kenapa? Di default. Belum mulai. Titik 2 dalam proses. Dalam proses. Oh, sorry. Ini harusnya nggak ada namenya. Nah, kita run lagi. Nah, ini udah bener. Sebenernya, kalau kalian pakai flutter yang terbaru. Ini di dart ini pakai 3.7. Maksudnya dart-nya, versinya. Nah, ini kita bisa pakai. Nggak perlu bikin string kayak gini. Tinggal kita taruh di sini aja. Si yang ini. Yang nggak ingin kalian convert atau kalian statusnya ini. Tinggal di kayak giniin. Dalam proses. Ini saya enter aja. Enter. Terus ini saya urep lagi. Statusnya adalah sini. Tutup. Dan yang terakhir. Selesai ini adalah selesai juga. Tinggal di urep kayak gini. Jangan lupa untuk titik koma di sini. Biar rapi. Saya hapusin. Biar satu line. Nah, kayak gini. Nah, ini kita convert. Berarti ini string. Saya lupa. String. Value status. Ini saya copy dan paste di sini. Ya, kan kode nggak selalu harus kita ingat ya. Jadi, harusnya punya acuan aja. Atau catatan. Nanti tinggal reuse-reuse gitu. Nah, di sini kalian bisa melihat statusnya. Bakalan ke convert dengan otomatis. Jadi, di sini tinggal saya bikin contoh yang ini ya. Jadi, yang enum ini nggak saya pakai. Status dalam proses. Name. Harusnya otomatis ke convert di yang belum diproses. Dalam proses maksudnya. Ya. Oke. Ini berarti. Coba kita nggak pakai. Salah juga. Pemakaiannya. Status. Harusnya dalam proses. Value. Coba kita. Run. Ya. Berarti pakai value. Oh ya. Sorry. Saya define-nya value. Bukan name. Jadi, di sini. Harusnya pakai value. Dan kalian bakalan ngelihat value yang udah di-define di sini. Ini sangat mempermudah kalian untuk yang punya status banyak banget. Atau button untuk ngirim data. Biasanya kan punya untuk loading, start, atau enable, disable. Kayak gitu. Kalian pakai enum aja. Dan untuk menerjemahin ke dalam bomnya kata-katanya panjang. Yang itu tinggal kalian bikin kayak gini. Nggak usah dipakai kayak gini. Karena yang 3.7 ini udah support enum yang kayak gini. Jadi, ini mempermudah kalian daripada bikin cons satu-satu. Atau bikin status satu-satu. Kayak gitu kan ribet banget. Nah, ini mempermudah banget. Dan ya. Gini aja enum tuh. Jadi, untuk nge-convert data label kalian ke enum. Terus, biar bisa dipakai di mana-mana. Dan mempermudah juga untuk ya sebenarnya. Kalau kalian kompleks banget. Ini sweetcase-nya untuk membandingin berbagai enum. Atau ketika enumnya ini ketemu. Terus return-nya apa. Kalian bisa aja sih bikin fungsi-fungsinya. Yang jelas, sederhananya si enum tuh kegunaannya kayak gini. Untuk meng-convert apa yang status apa yang sebelumnya dibikin manual. Nah, sekarang di-otomatis-in pakai enum. Oke, mungkin ini simple banget. Dan maaf. Karena mungkin ini sebenarnya enum gak dipakai sehari-hari. Maksudnya ya, kalau kalian bikin project kan di depan aja pakai enumnya. Jadi, kalian gak perlu menghapal yang jelas kalian tahu referensinya. Dan ya, tinggal contek terus diulang-ulangin aja. Karena overall, semua kode harusnya sama, strukturnya sama. Dan ya, tinggal kita contek aja dan itu selesai. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. See you.